Di era Perang Dingin, teknologi adalah salah satu bidang yang sangat diprioritaskan oleh kedua belah pihak. Dan salah satu yang mungkin paling menjolok adalah persaingan pesawat penumpang supersonik antara Tupolev Tu-144 Soviet melawan Concorde Eropa. Amerika saat itu juga tak mau ketinggalan dengan hype ini dengan meluncurkan program serupa yang disebut Boeing 2707. Sayangnya program Amerika itu hanya berhenti di tahap mock-up saja. Namun pertanyaannya, siapakah yang terbaik antara Tupolev Tu-144 Soviet dan Concorde Eropa? Tupolev Tu-144 adalah pesawat penumpang supersonik pertama yang terbang pada tahun 1968 atau dua bulan sebelum Concorde. Pesawat ini lebih besar dan lebih berat daripada Concorde, sehingga ia dapat mengangkut lebih banyak penumpang dan terbang lebih cepat. Namun, ia memiliki beberapa kelemahan, seperti penggunaan bahan bakar yang lebih banyak serta menghasilkan kebisingan dan polusi yang lebih tinggi. Pesawat ini juga memiliki teknologi dan fitur yang kurang canggih dan dapat diandalkan dibandingkan dengan Concorde. Sementara Concorde adalah pesawat penumpang supersonik kedua di dunia yang terbang pada tahun 1969 dan pertama kali terbang secara komersil pada tahun 1976. Pesawat ini dibuat melalui proyek gabungan antara Inggris dan Perancis dan merupakan simbol kerjasama dan keunggulan Eropa. Ia memang lebih kecil dan lebih ringan dibandingkan dengan Tupolev Tu-144, namun ia dapat terbang lebih lama dan lebih efisien. Concorde juga memiliki teknologi dan fitur yang lebih canggih dan handal, serta menawarkan kenyamanan dan keamanan lebih bagi penumpangnya. Pesawat ini memiliki catatan keselamatan yang bagus dengan hanya satu kecelakaan dalam 27 tahun pelayanannya. Rivalitas kedua pesawat supersonik tersebut dimulai ketika Uni Soviet mengetahui jika Eropa sedang membangun pesawat penumpang supersonik Concorde. Mereka pun tak ingin ketinggalan dan bergegas untuk bisa menjadi yang pertama. Sayangnya, insinyur Soviet pada saat itu lebih terbiasa membuat pesawat militer dan kesulitan merancang pesawat komersial yang lebih ramah bagi penumpang. Untuk mengatasi masalah ini, Soviet diduga mengirimkan mata-mata mereka untuk mencuri cetak biru Concorde. Sayangnya, pihak Eropa tahu hal ini dan sengaja memberikan informasi teknis yang tidak berguna, seperti cetak biru dengan dimensi yang salah dan gambar sistem yang tidak berfungsi. Karena ambisi besar Uni Soviet untuk mengalahkan Concorde, hal ini juga memaksa mereka untuk mengadopsi beberapa solusi yang tidak tepat untuk masalah aerodinamis dan mesinnya. Ini karena Soviet tidak punya waktu untuk merekayasa lebih lanjut. Contohnya adalah desain sayap. Sayap Concorde tampak sederhana, namun kenyataannya itu adalah keajaiban desain yang kompleks, yang mampu memberikan pesawat kinerja kecepatan tinggi dan kemampuan kontrol yang baik pada kecepatan lambat. Sementara sayap milik TU-14 Mat Soviet tidak bekerja dengan baik dan terpaksa memasang kanat yang dapat ditarik untuk memperbaikinya. Concorde dibekali dengan mesin baru dan canggih, yaitu Roller-Royce Negma Olympus. Ini adalah punca dari desain mesin berperforma tinggi yang canggih selama beberapa dekade. Mesin ini memungkinkan Concorde melakukan perjalanan dengan kecepatan hingga Mach 2 tanpa bantuan afterburner sepanjang waktu. Sementara itu, Uni Soviet, meski sudah berusaha sekuat tenaga, mereka tidak memiliki akses terhadap teknologi ini. Teknologi mesin Soviet masih dalam tahap awal dan sebagian besar berasal dari rangkaian mesin Roller-Royce Nene yang diberikan Inggris pada akhir tahun 1940-an. Hal ini membuat Soviet memilih menggunakan mesin Kuznetsov NK-144 untuk beberapa unit awal TU-144. Dibandingkan dengan Olympus, mesin Soviet ini tentu masih tertinggal jauh, sehingga membuat TU-144 hanya dapat mencapai dan mempertahankan kecepatan supersonik dengan afterburner yang terus menyala. Hal ini menghabiskan sejumlah besar bahan bakar, sehingga jangkauan TU-144 menjadi lebih pendek. Mesin milik TU-144 juga cenderung cepat rusak karena panas. Ini akibat penggunaan afterburner yang terus menerus. Masalah lebih lanjut dari TU-144 adalah interiornya, di mana TU-144 tidak bisa menandingi apa yang dimiliki oleh Concorde. Sistem kabin yang sederhana, cacat dan seringkali gagal membuat kabin TU-144 terasa panas dan tidak nyaman. Ini karena Soviet kurang memiliki pengalaman dalam pesawat penumpang yang nyaman. Ketika Concorde berhasil mengudara pada bulan Maret tahun 1969 dan membutuhkan tujuh bulan berikutnya untuk mencapai penerbangan supersonik, Uni Soviet saat itu tampak sebagai pemenang karena TU-144 mereka berhasil terbang lebih awal. Meskipun hal ini merupakan kemenangan diplomatik yang besar bagi Soviet, nyatanya program ambisius tersebut menghasilkan pesawat yang buruk dan tidak layak untuk digunakan dibandingkan dengan Concorde. TU-144 mulai digunakan untuk penerbangan penumpang reguler pada bulan November tahun 1977, namun layanan ini tidak bertahan lama karena maskapai penerbangan Uni Soviet semakin tidak percaya diri dengan setiap insiden yang terjadi. Pada bulan Juni tahun 1979, setelah hanya melakukan 102 perjalanan komersial, maskapai tersebut akhirnya meninggalkan pesawat penumpang supersonik tersebut dan produksinya segera dihentikan. Sementara itu, Concorde terus beroperasi selama bertahun-tahun, mengumpulkan ribuan jam terbang, dengan terakhir kali digunakan secara komersial pada tahun 2003. Pada awal tahun 90-an, NASA sedang mengerjakan sebuah program yang disebut Program Penelitian Perkecepatan Tinggi atau HSR. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan transportasi supersonik generasi kedua. NASA membutuhkan pesawat supersonik sebagai platform uji coba, dan karena Amerika saat itu membatalkan program mereka, itu berarti Concorde dan TU-144 adalah satu-satunya jet supersonik yang ada. Sayangnya, saat itu Concorde sudah beroperasi, dan tidak ada pesawat cadangan yang dapat dipinjamkan kepada NASA. Itu berarti TU-144 Rusia adalah satu-satunya pilihan. Setelah Unisovir runtuh, Rusia kemudian mewarisi TU-144 yang disimpan. Namun pada saat itu, perekonomian Rusia berada dalam keadaan Ambradul, karena transisi dari perekonomian terencana ke perekonomian pasar. Rusia sangat membutuhkan uang tunai pada saat itu, dan di saat yang bersamaan, hubungan dengan Amerika berangsur-angsur membaik, sehingga NASA menawarkan untuk menyewa TU-144 Rusia yang disimpan. TU-144 Rusia yang disewa NASA berada dalam kondisi yang hampir murni. Pesawat ini sudah pensiun pada tahun 1990, dan hanya terbang selama 83 jam saja. NASA kemudian melakukan retrofit pada sebagian besar TU-144. NASA bekerjasama dengan Birodescentupolev untuk menerapkan berbagai modifikasi agar pesawat itu dapat digunakan untuk eksperimen yang diperlukan dan untuk meningkatkan serta membuatnya lebih handal. NASA pun mengganti mesinnya dengan varian yang lebih modern dan handal. Tantangan besar pertama dalam pengujian TU-144 Rusia oleh NASA adalah logistik, karena pesawat ini berada jauh di tanah Rusia. Itu berarti para ilmuwan Amerika harus menempuh perjalanan hingga ribuan meter untuk mencapainya. Tantangan besar lainnya bagi NASA adalah menemukan pilot TU-144 yang bersertifikat untuk menerbangkan pesawat uji coba. Masalahnya adalah pilot yang bersertifikat untuk menerbangkannya masih bekerja untuk Tupolev, dan karena alasan teknis birokrasi, secara hukum tidak diizinkan mengirimkan data dari Rusia ke NASA. Akhirnya NASA melatih pilot Amerika, yaitu Bob Driver, untuk menerbangkan TU-144. Ia pun menjadi satu-satunya pilot yang mampu menerbangkan Concorde dan TU-144. Secara keseluruhan, NASA melakukan 27 penerbangan penelitian dengan TU-144 selama periode 3 tahun, dan tidak ada masalah besar. NASA menganggap pengujian TU-144 sebagai keberhasilan dari program HSR. Evaluasi tersebut pertama kali dilakukan pada tahun 1998, dan program berakhir pada musim semi tahun 1999. Ini sekaligus akhir dari penerbangan TU-144, dan mereka tidak pernah terbang lagi setelah digunakan oleh NASA. Sayangnya, program HSR NASA dibatalkan pada tahun 1999, dan setelah pensiunnya Concorde, era perjalanan pesawat supersonik penumpang harus berakhir atau setidaknya terhenti. Namun pencarian pesawat penumpang supersonik yang praktis dan layak secara komersial masih terus berlanjut, yang terkenal adalah Booms Overtune, di mana pesawat supersonik generasi kedua itu rencananya akan terbang pada tahun 2029. Terima kasih telah menonton!